Intro Tahukah anda bahwa bukan cuma make up dan gaya rambut yang salah yang bisa membuat wajah anda tampak lebih tua Tetapi alis yang salah pun bisa menimbulkan efek yang sama Tak percaya, berikut kesalahan menata alis yang harus anda hindari agar tak terlihat lebih tua Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen Terima kasih Pensil alis diciptakan dengan beragam warna Jadi, pilihlah warna pensil alis sesuai dengan warna asli rambut alis anda Memilih yang warnanya lebih gelap Dengan harapan alis menjadi gelap dan tebal, malah akan membuat alis anda terlihat kasar dan berat Jangan lupa sikat alis dengan sikat alis agar warnanya tercampur rata dan tidak berlebihan Sebaliknya, mencabut alis terlalu tipis juga akan membuat anda terlihat lebih tua Jika sudah terlanjur tipis, samarkan dengan April Powder untuk mengembalikan agar alis anda terlihat penuh Untuk solusi permanen, anda bisa mencoba mikroplading Teknik ini mirip dengan tato Tetapi, memakai pena mikroblade yang sangat tipis untuk membentuk alis yang terlihat alami yang bertahan hingga 3 tahun Alis adalah bingkai wajah Membiarkan alis seberantakan Tidak hanya membuat anda terlihat lebih tua Tetapi juga membuat wajah kusam Alis yang melengkung tinggi membuat anda terlihat menakutkan dan lebih tua Segera pergi ke salon untuk mendapatkan saran tentang bentuk dan metode mana yang paling sesuai dengan alis anda Ekor alis adalah bagian yang memicu kelingkungan Yang membuat mata terlihat muda dan seksi Tanpa ekor alis, mata tampak ngurung dan lelah Jika alis anda terkolong tipis, gunakan gel alis untuk membentuknya lebih sempurna E-brow powder berfungsi memberi efek menebalkan Sementara pensil alis digunakan untuk mengoreksi bentuknya Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendapatkan info yang lebih menarik lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!